Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Kalau melarian di komplek, kalau melarian di lapangan sana dong Eh, ngapain ngalir Om Tigor? Enggak! Om Tigor harus minta maaf dulu sama Dindit, baru boleh pergi Ya, kalau Om Tigor enggak mau minta maaf sama Kak Dindit, Om Tigor mau kita hukum Alah, berani kali anak mesikidau sama Om Tigor? Enggak! Om Tigor minta maaf dulu sama Kak Dindit Tidak akan! Nah begitu, kamu enggak? Tidak! 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 Bindit Hari ini kan kamu ulang tahun Bapak papi mengucapkan selamat ulang tahun Semoga dindit panjang umur, murah rejeki, dan makin pintar ya Amin Nah, karena sekarang dindit ulang tahun Jadi sekarang sampai besok dindit merdeka Gak boleh dimarahin, gak boleh disuruh-suruh Iya, terus keadaan jahilin, semua harus ngebela Kayak om tigur yang badannya gede aja, kita serang gara-gara jatuhin kak dindit Hari ini sama hari besok, memang harinya dindit Dindit gak boleh ngapa-ngapain ya Tapi tetep, kalau urusan belajar, dindit tetep harus belajar sendiri Ngerjain PR juga, harus ngerjain sendiri Oh, gak bisa gitu dong pak, PR dindit harus dikerjain sama orang lain Oh, tidak, tidak Tetep dindit harus ngerjain sendiri Karena kalau tidak Iya, iya deh pak, kalau soal itu dindit nyerah Tapi kalau soal yang lain, dindit merdeka ya Siap! Siap! Yuk, dindit merdeka hari ini Yuk, dindit merdeka Iya, 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 iya.. Eh, luas, luas, apa ini? Sek, sek! sek, sek! Ya, entiat consumers lemes gitu Aku jadi ketularan lemes Emang ada apa sih bang? Abang lemes lah, abis digeritikin sama anaknya Kidawus, utuh saja abang gak mati lemes. Kenapa Bang Tigor kok digeritikin sama mereka? Oh, iya iya, kalah main peta kumpet ya? Bisa aja kumpet, emangnya abang anak kecil apa main peta kumpet? Eh, abang tadi itu mau jemput si gadis di depan, terus abang ketabrak sama si dindit. Jadi Bang Tigor lemes gara-gara jemput Pak Gadis gitu? Bukan begitu ceritanya lah, bukan. Baik, sini. Eh, iya iya iya. Gak, bukan. Bang, kok kemudian gak aja bang? Gak, ya. Gak, ya. Gak, ya. Waaay, 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 waaay. Sore-sore gini enaknya makan apa ya? Ah, kayaknya kue enak tuh, ya gak? Gak, tenang aja. Biar kita cariin, ya gak? Oke deh. Eh, Rt. Eh, Rt. Eh, Rt. Eh, lu pada mau ngapain? Kita mau minta kuenya Tante Rt. Wah, kagak bisa. Enak aja. Eh, gua tentu ya. Udah susah-susah minta mie kue dari si Deswita. Sekarang lu pada mau enak-enakan minta begitu aja. Wah, mimpi kali ya. Oh, jadi Tante Rt. mintanya maksa sama Tante Deswita? Eh, kalo iya emang kenapa? Hah? Tuh, kita mau paksa juga kuenya Tante Rt. Eh, 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 Tante Rt. Kok kamar kita baik-baik aja? Nggak ada yang jatuh. Iya ya, Mi. Terus apaan dong? Nggak mungkin kan kalo mimpi. Masa mimpi Carla sama mimpi Mami sama sih? Mami, Mami hafal deh sama goncangannya. Carla juga, Mi. Tante Rt! Tante Rt! Dinda pikir tadi itu aduh gempa udah. Aduh, Dinda banah-banah trauma udah. Dinda takut gempa padang pindah ke komplek kita udah. Janganlah terlalu beli-beli seperti itu, Dinda. Kita kan semua tahu kalo terjadi sesuatu seperti itu berarti Bu Rt lagi marah-marah. Ah, untung Sajo tadi waktu Bu Rt ngambil kue bikinan Dinda. Ah, Dinda langsung kasih Sajo dah. Hmm, meskipun Dinda tidak ikhlas. Mami, Mami. Kalo Dinda tidak ikhlas sama kue itu, berarti telah terjadi sesuatu sama kue itu, Dinda. Aduh dah, bagaimana ini dah? Triakan Bu Rt Sajo sudah seperti gempa. Aduh, apalagi kalo Bu Rt marah-marah sama Dinda. Tidak ada... Mungkin... Mungkin... Mungkin akan terjadi tsunami, Dinda. Sebaiknya kita menembusi ke kamar dan langsung kembali. Eh, aduh, 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 aduh. Penci pintunya, Dinda. Penci pintunya. Eh, Dinda tunggu, Dinda. Aduh, kurang ajar banget ya. Semuanya kurang ajar, tau kakak? Aduh, kurang ajar. Aduh, udah daunya marah-marahnya. Aduh, masa iya sama bocah marahnya kayak begitu sih? Eh, tapi anak-anaknya Kidahus itu sekarang ini udah kurang ajar banget ya. Hah? Masa iya berani-beraninya mereka untuk ngembat makanan gue yang baru gue ngembat dari Netsuita? Aduh, Ma, itu masalah Mama sendiri. Kenapa Mama ngembat makanan si Netsuita? Sama aja sama yang dirawasain si Netsuita sekarang. Iya, Nyak. Makanya lain kali, jangan suka ngembat-ngembat makanan orang ya. Wuuuuh! Gimana dong banget sekarang? Wah, kakak punya jemilan, Nek. Eh, yang bilang gue akan ngembat itu di mata. Alhamdulillah. Kayaknya lo mau ngamuk lagi. Iya, Be. Wah, kakak punya jemilan! Wah, kakak punya jemilan! Kakak punya jemilan! Kakak punya jemilan! Kak punya jemilan! Lu! Lu! Hai ya, Dindit. Ini Mami bawakan gorengan buat kamu. Ah, makasih Mamiku tercinta. Eh, eh, aduh! Stop, 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 stop! Kak! Ini gorengan kan gorengannya Dindit. Soalnya kan, hari ini Dindit lagi ulang tahun. Jadinya nggak ada yang boleh ngambil gorengannya Dindit. Ngerti nggak? Hah! Kerindit, bagi dong! Enggak! Masa sama saudara kamu nggak ngasih sih? Iya, kak! Merdeka sih merdeka! Tapi jangan jadi pelit dong! Kalian mau? Eh, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya apa, Dindit? Gampang aja sih. Kalian cuma harus ngerjain PR aku doang. Baru deh nanti aku kasih. Enggak! Biarpun sekarang itu kamu lagi ulang tahun dan lagi menikmati masa merdekanya kamu. Tapi yang namanya PR kerjain sendiri dong! Yaudah kok nggak mau. Daus, Dodot, Laras, ibu bawain gorengan buat kalian. Kalian jangan ganggu makanannya si Dindit ya. Asik! Loh mau apa? Kalian nggak bisa marah. Soalnya kan hari ini hari ulantanya Dindit. Ya mau apa? Sini dong! Pelit! Pelit! Enak dong! Herannya aku sama anaknya si Om Pong itu. Nakalnya bikin aku pengen makan saja mereka. Ya... Biasa makan dengan asin mau makan orang. Nggak pantes. Sampean ngomong gitu. Selat-selat. Eh, Onyok. Mau aku makan dong. Bila! Bila! Waduh... Bapak-bapak. Udah jam segini masih saja main kartu. Bukannya pada ngeluarin istri-istrinya. Eh, Kidaus. Ini gara-gara anak lo. Eh, bini gue jadi ngamuk-ngamuk gara-gara makanannya di mbak. Makanya. Punya anak itu. Indah usah banyak-banyak ya. Bikin susah seduh. Eh, Aki-Aki. Bilang sama si Dindit itu. Hah? Jadi anak jangan manja. Jatuh sedikit saja. Mas aku suruh minta maaf. Padahal kan salah dia itu. Ya kan? Ya kan? Maaf. Untuk sekarang ini saya tidak bisa memarahi Dindit. Karena hari ini hari kemerdekaannya Dindit. Hah? Hari kemerdekaan apa maksudnya? Pokoknya untuk saat ini saya tidak bisa bicara sesuatu yang menyakiti hati Dindit. Tuh, Mbak jadi lembek begitu. Ada apa ya? Lontong kali lembek. Iya, lihat aja. Lontong kali lembek. Iya, lihat aja. Oh, pikirannya yuk. Rasanya. Tapi ini kan lontong juga lembek sama. Jalan teh, jalan teh. Aduh, Bapak mana sih? Lu mau ke mana Dindit? Lu mau ke mana? Aduh, 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 ada apa lagi sih? He, mana makanan gue yang tadi lu ambil dari gue? Balikin sekarang juga cepetan! Aduh, 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 Aduh. He, ini anak nih ya, ini anak. Udah berani ngambil makanan gue! Oh, makanan yang Bu Erte ambil dari rumah Ambo ya, Bu Erte. Ya iyalah, yang mana lagi? Makanya Bu Erte, kalau mau makanan punya orang lain, iji dulu sama yang punya. Jadi makanannya Bu Erte nggak diambil lagi sama orang. Sekarang juga ya, balikin makanan gue. Cepetan, cepetan, cepetan. Aduh, 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 Tante Rt, ya udah abis dong Tante Rt. Oh, gue kagak mau tau ya. Sekarang juga lu kudu balikin makanan yang udah lu ambil. Tante Rt, gue Erte apa kan anak saya? Kok gimana lahir? He, Kidau. He, anak lu itu kagak tau diri ya. Dia ini sama anak-anak lu yang lain udah bikin gue senewen. Jadi sekarang gue mau ngasih pelajaran sama anak lu. Bu Erte, kalau Bu Erte mau apa-apakan anak saya, Berarti Bu Erte harus berhadapan dulu dengan saya. Hah? Hah? Berani gitu sama Bu Erte? He, Kidau, lupa ya. Bu Erte itu kan kemaranya King Kong. Dan Kidau, bisa apa-apa tau kalau berani sama Bu Erte? He, Kidau, lupa. Saya tidak takut. Apa? Tidak takut. Oh? Awas ya. Siapa yang berani-berani memarahin dindik, Saya tidak akan berdiam diri. He, he, he. He, he? Ha, ha?! He, he, he. He ini sama buah ya. He! Ha. Terima kasih Terima Ada apa lagi si Malem-malem begini Pake acara nangis segala Tube Yang lagi kesel sampe Kidaus Gara-gara Kidaus berani marah-marahinnya Soalnya Kidaus ngebelain dindik Gara-gara gitu aja Nangis sampe begitu-begitu Amet si Habisnya Kidaus Selama ini kagak pernah berani sama gue Bang Nani dia berani nantangin gue Cuma kadang-kadang urusan Kidaus doang Apa heran deh kalo gue gini nih Biasanya mama Kalo ada yang nantangin mama Biasanya mama tandingin tuh Mama lawan eh sekarang Kenapa jadi nangis Gua hantu merasa terani Ayah Masa iya Kita hantu sampe Berani sama gue Gimana nantaran dia mau ngebelain si dindit bang Sakit Hatinya bang Sakit Masa teraniaya Lebih teraniaya Lebih teraniaya mana Teraniaya dimarahin Kidaus Atau Ngeliat babe kawin lagi sama tante gadis Ngeliat Ngeliat agak-agak aja lo kalo ngomong lo Ngeliat Kok kabur deh Ngeliat 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 Aku juga bingung sama perubahan sikap Kidaus Eh dia itu Udah tau anaknya salah masih juga dibelain sama dia Ah katanya keamanan Tapi ga bela kebenaran Gua jadi penasaran Pasti ada apa-apanya yuk Ah Aduh Jangan-jangan Kidaus mau jadi teroris karyok Aduh Aduh Mas ngebarangan Kidausu ga mungkin jadi teroris dek Lawang gigi aja ga punya Apalagi nyali buat nyeliatin bom Ada yang sotter di gini yuk Nah itu mungkin buang waktu Nantinya bakal copot juga Akhirnya dia jadi manusia tanpa gigi Serem kan? Kau kawin sama kamu dek Hehehe Pasti lucu anaknya kecak roca nih Eh las Kalo si ompong tuh berani macem-macem di kompleks ini Biar abang yang ada pilas Hehehe Kok kita ga boleh berburuk saka kayak gitu sama Kidaus? Ya siapa tau Kidaus kayak gitu karena dia belain anaknya Ya ga bisa begitu dong wala sayang Eh sebagai warga kompleks ini Abang ga suka kalo ada orang yang sok jago Apalagi berprofesi sebagai sapam Masa sapam seperti itu? Hehehe Eh ya bisa dong wala sayang Eh sampai kalo ada orang yang berani Ngodein si Preti Atau si Gadif Atau si Siva Biar abang keluarin jurus seperti ini Hmm? Hmm? Aduh Was Aduh Sakit Was Malang Tau aku terus Ibam Kenapa-napa Eh terus Mbak Tikor itu belain ga ditemuan Belain ga ditemuan Belain ga ditemuan Belain ga ditemuan Terus aku sama Ibam kapan dibelainnya kak? Ya ampun ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Eh Dindit Eh Dindit Ya ampun Ya ampun Ini Ini Tuh Nah ini buat kak Daus Paras Ya ampun Makan coklatnya sambil jalan aja Nanti kita telat lagi Iya iya bener Eh tunggu dulu Kan Karla udah ngasihin coklatnya ke Dindit Jadi Dindit harus bantu Karla dulu Ga bisa Karla Dindit itu mau sekolah nanti dia telat Eh ga bisa kayak begitu dong Kalo ga mau Dindit harus ngebalikin coklatnya Karla Sini Karla Kalo sesuatu yang udah kamu kasih ke seseorang itu Ga boleh dibalikin lagi Karla ga mau tau Pokoknya kerajinan Karla Harus selesai Aduh Kayaknya kita udah telat deh Kita berangkas tangan aja yuk Eh Sini Eh tunggu Tunggu dong Eh Sini Cepet balik Ayo Karla Tapi kan sukat ini udah kamu kasih ke aku Iya Tapi kamu itu udah ngebohongin Karla Sini Cepet balik Eh sakit Karla Eh Eh Karla Kamu jangan berani nyakitin Dindit ya Iya Kalo kamu berani nyakitin Kak Dindit Kamu bakal nyesel Oh Jadi kalian begini ya Sekarang kalian itu udah berani Ngancam ngancam Terus mainnya mau main keroyokan gitu Iya Karla Kalo kamu tetep mau nyakitin Kak Dindit Ya terpaksa kita keroyok kamu Iya Ameh Kalo ya irit Eh Ada apa sih ini Aduh Eh Karla Kamu nangis ya Kenapa eh Ini Mi Dindit tadi Bakal момент đeo chance Karla Terus pas Karla mau ngaple Yang lainnya mau ngeroyokin Karla Hah Kamu yang ternyata Jangan kau rely Nggak ceu Eh Eh, 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 eh. Loh, menang Karla kok gak sekolah? Eh, Kidaus, Karla gak mau sekolah gara-gara dikerjain sama Dindit. Loh, emangnya apa yang sudah dilakukan Dindit? Dindit itu udah ngambil coklatnya Karla. Katanya mau gue bantuin bikin kerajinannya Karla. Tapi gak jadi. Eh, si Dindit malah ngambil coklat Karla. Eh, Kidaus, denger tuh. Makanya kalau punya anak itu ajarin sopan santun. Kalau ngambil coklatnya Karla itu namanya nyolong, tau gak? Eh, Mbak Sela, jangan sembarangan aja kalau menuduh orang. Anak saya tidak seperti itu. Saya ini keamanan. Gak mungkin gak punya anak pencuri. Kidaus, kalau Dindit ngambil coklatnya Karla namanya apa, ha? Neng Karla kan sudah memberikan coklat itu sama Dindit. Jadi wajarlah kalau Dindit ngambil. Ya, tapi kan kerajinan Karla gak jadi dikerjain sama Dindit, Ki. Ya, kalau gitu mah Neng Karla aja yang malas. Sekarang saya bilangin sama Mbak Sela atau Neng Karla, ha? Jangan sembarangan menunduh Dindit. Karena saya bisa marah. Tidakichen. Dan pakai, ya. Daniane. Danai. 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 Ayah, Papi kenapa? Pulang-pulang kok langsung melamun? Iya, Mas E. Kalau kita lihat, Mas E kelihatan sedih. Papi Mas E bingung. Warga komplek ini sepertinya sudah tidak respect lagi sama Papi Mas E. Gara-gara Papi Mas E terlalu membela dindit. Yang jelas-jelas sudah melakukan kesalahan. Tapi kan, Papi, perjanjian kita kalau ada keluarga kita yang ulang tahun, tidak boleh dimarahin dan tidak boleh disuruh kerja. Nah, itu dia kesalahan kita. Seharusnya kita tidak boleh membuat perjanjian itu. Papi Mas E juga bingung. Mau marahin dindit juga. Kan perjanjiannya, dindit mendapatkan hari kemerdekaannya. Tapi Papi, ini kan sekarang sudah jam 12 lebih. Berarti hari kemerdekaannya dindit sudah selesai. Oh iya ya. Berarti Papi Mas E harus kembali tegas. Dan Papi Mas E harus membatalkan perjanjian kita itu. Demi kebaikan kita semua. Ya. Syukur ya. Iya. Kok jadi kepikiran juga sama dindit ya? Apa mana dindit itu lagi sakit, Mbak Ulas, Bang Tigor? Alah, janganlah kita berpikir terlalu jauh, dindah. Kidau sebegitu sama si dinit itu kan, karena dasar rasa sayang. Tapi kan nggak seperti biasanya begitu, Sal. Sekarang ini kan si ompong berbehan kali dia. Masa yang salah pun bisa dibinarkan sama dia. Masa itu sebentar lagi, ini dindit belakang meninggal. Eh, eh, Las. Apa-apaan gue ini, Las. Kok nggak boleh ngomong begitu, Las. Sama aja kau itu mendahuli gendak yang di atas, Las. Gimana sih? Oh, iya ya, Pak. Lagipula sebenarnya aku tuh nggak percaya kalau dindit sakit. Pasti ini udah terjadi sesuatu, ini. Kira-kira, apa ya, Mbak Ulas? Nah, itu udah cerita. Si Dindit tuh belum cerita apa-apa sama aku. Sebentar, aku tak tanya dia dulu. Hehehehe. Nangis seterusnya. Peres tuh air mata. Peres aja terus. Mudah-mudahan lemak-lemak di badannya ikut ke peres. Aduh, Mama. Nangis lagi, nangis lagi. Ada apa lagi, ha? Kita harus nantangin lagi. Bukan, Mbak. Gua nanti lagi khawatir soal si Dindit, Bang. Kata si Ulas, si Dindit tuh umurnya pendek. Masa sih, kita harus mati-mati-matian. Berain si Dindit, biar kata si Dindit salah juga. Masa sih? Eh, si Ulas tau dari mana? Ya, kira-kira aja, Bang. Elah, Mama. Tiba si Ulas, omongannya pake dipercaya lagi. Ha, ha, ha. Sekarang, Mama kagak usah mikir macem-macem, Mak. Kagak baik. Iya, Nyak. Nyak, kalau Dindit itu sering sakit, dia kan makan sering di rumahnya. Nah, entuh dia sehat-sehat aja. Buktinya, dia berani ambil makanan nyak, yuk. Ma, ha, ha. Minggir. Eh, makanan habis, lah. Au. Eh, Ma. Itu makanan mau debak kemana? Ini mau gua kasihin ke si Dindit. Supaya kalau ada apa-apa sama dia, gua kagak nyesel banget. Oh, my God. Ini, ini. Karla jadi merasa bersalah deh sama Dindit. Kalau Karla tau Dindit akan meninggalin kita semua, Karla nggak akan marah-marahin dia. Sama, sayang. Mami juga. Lagian siapa sih yang tau umur orang? Sudah-sudah. Kalian semua ngomongin si Dindit mau meninggal. Kayak tau aja si Dindit sakit apa. Eh, mana gua tau, Karlo? Nah, terus sampean tau dari mana kalau si Dindit mau meninggal? Karla tau dari mana Dindit mau meninggal? Nah, Mami tau dari mana? Wah, anak sama Maminya sama-sama suka gosip. Ngomongin yang nggak penting. Mendingan aku ketauan suka sama cewek cantik, jelas. Ini ngomongin hal-hal yang nggak jelas, nggak pasti gitu loh. Mam, tapi hebat ya. Udah berani ngomongin cewek di jutaan Mami. Aduh, duh. Eh, aduh. Bukan, aduh. Dek, maksudnya, Dek. Kalau sayang. Iya, nih. Belajar, Gih. Oke, deh. Eh, eh. Kak Karla. Dek. Bukan itu maksudku, Dek. Tadi itu aku maksudku. Karlo. Cabutin bulu hidungmu sendiri. Walah, sakit itu ya, perih. Gue juga perih. Hati gue ini sakit dan perih, Karlo. Udah, lu ngomongin cewek lain depan gue. Cepat. Iya, iya. Enak juga, nih. Eh, Dindit. Kok coklatnya Kadaus kamu ambil, sih? Eh, Kadaus lupa, ya? Hari ini kan masih hari kemerdekaannya Dindit. Berarti, Kadaus nggak boleh marah-marah sama Dindit. Dindit, Bapak memang membuat peraturan. Kalau ada yang berulang tahun. Berarti yang ulang tahun itu mendapatkan hari kemerdekaannya. Tapi bukan berarti harus berbuat kurang ajar sama saudara-saudara kamu atau orang lain. Kalau kamu begini terus, Bapak tidak akan peduli lagi sama kamu. Eh, Kadaus, jahat amat sih menjadi orang. Kagak mau peduli sama anak, eh. Ntar kalau udah kejadian apa-apa, baru nyesel Taukan Lalu. Hah? Sayang, udah. Biarin aja mereka itu, ya. Hah? Sabar aja, sayang. Mendingan sekarang ikut aja sama Tante RT. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Pak, ya. Oh, yang mau dimarahi, kok malah dibawa pergi orangnya? Memangnya Bapak-Bapak tidak cocok marah-marah, ya? Hah? Tante RT mau marah yang dindit, ya? Eh, kagak dong dindit, gue itu bukannya mau marahin elu. Emang sih, selama ini gue itu keras banget sama elu, ya? Tapi gue itu mau minta maaf sama elu. Mautin gue ya, dindit. Dindit, ini coklat buat kamu. Dindit, eh, kalau butuh apa-apa, dindit bilang ya sama Tante Selawas, sayang ya. Dindit, sini, eh, gue itu gak tau mau kasih apa. Tapi kalau dindit mau main-main sama Mas Ipam, ya dindit dateng aja ke rumahnya. Nah, dindit kan sini. Dindit, makan-makan di rumah Tante yuk, nak yuk. Ah, kebetulan tadi Tante masak randang yang enak sekali yuk. Dindit kan lagi mau makan di rumah Tante Erte, ya kan? Bu Erte, Mbak Deswitka, dindit lebih seneng tinggal sama saya. Kan ada kak lah. Ya sayangnya. Aduh, ini ada apaan sih? Kok Tante-Tante jadi ngerebutin dinit gitu? Kalau Tante-Tante mau ngasih dinit makanan, yaudah kasih aja. Gak usah pakai rebutan gitu dong. Tidak ada yang boleh memanjakan. Karena kalau dindit terus dimanjakan, dia akan ngelunjak dan kurang ajar. Aduh, Kidaus, kenapa kejam sekali sih sama dindit? Kami semua tahu kok kalau dindit itu... Dindit itu... Oh, jadi ibu-ibu semua udah pada tahu semuanya soal dindit? Iya. Emang ini salah saya? Makanya sekarang saya mau mengajarkan dindit soal kebaikan. Jangan memanfaatkan keadaan. Ambo bingung sama gosip yang lagi beredar sekarang. Apa betul si dinit itu sedang mengidap penyakit yang sewaktu-waktu bisa merenggut jiwanya? Aku juga dengar begitu, tapi aku percaya gak percayalah. Eh, kenapa aku tidak percaya, Monyong? Kalau aku percaya saja. Eh, sekarang-sekarang ini, si Kidaus itu sayang kali dia sama si dindit. Lu bener, Gor. Si Kidaus aja sekarang ini udah berani nantangin bini gue gara-gara ngebelain si dindit. Gak mungkin kalau dia kagak ada apa-apa-apa-nya. Iya, iya, iya. Betul juga. Iya dong, pasti ada apa-apa-apa-nya. Pasti ada apa-apa-apa-nya. Ki, gue mau nanya ini soal si dindit. Sudah, Pak Ete, yang salah itu saya. Saya tidak menyangka apa yang saya lakukan itu menjadikan dindit jadi begitu. Sekarang saya percaya, Kidaus itu. Yang sabar, Kidaus itu. Sabar, Kidaus itu. Bapak-bapak, aku jangan memeluk saya, enak dong. Ih, saya mah geli. Sudah, ini cengaruh, yuk. Iya, tapi jangan cengaruh, tapi aku gitu. Saya mau bagiannya, Wak. Iya, Mak, lo kagak sama ini. Aku juga sedih. Gak nyapa, kok bisa saya menderita itu. Sabar, ya, Kidaus. Nih, nih, nih. Makan yang banyak, ye. Dinditku sayang, ya Allah. Biar kenyang. Makasih ya, Tuan Kerte. Makanannya enak-enak lho. Iya. Nyak, mau jalan yang mana? Masa makanannya dikasih ke dindit semua? Udah, rumah gampang. Ntar beli aja sana di warung depan. Bagaimana sih? Hari ini, gue masak khusus bakal si dindit, ye. Enak. Makan yang mau ajak deh. Mbak B, masa tuh B, nyak. Kalau Lila mau makan, disuruh beli. Gilaan dindit aja di masakin. Yaelah, Lila. Begitu aja dipermasalahin. Eh, ambil. Nih. Tuh, ya. Kebenaran, Kong RT lagi dapet rejeki. Makasih ya, Kong RT. Begitu aja dikasih, buat beli pulsa. Masa sekarang udah minta lagi. Alah, dindit. Makan yang banyak ya. Cantik juga lu, ya. Ya, maaf. Enak, kalau Tante. Enak ya. Biar sehat ya, anak lajah, ye. Mam lagi, mam lagi. Sedih, sedih ya. Ya, anak tuh siap, sini di rumah ini. Eh, beratakan wajah gue. Tertumpah nih makanan di dindit. Bukur saya makan. Kuahnya lagi, kuahnya. Akhirnya kita. Oh, iya. Makasih, Makasih, Mak. Ay, Allah. Eh, eh, Lina. Amu kan belum makan. Kenapa sayurnya mau dibuang? Eh, siapa yang mau buang? Udah. Sayur ini mau dindakasih Kak Dindit. Ah, soalnya sekarang Dindit lagi aduh di rumah Bu RT. Lagi makan. Ah, jadi sekalian saja. Dinda mau kasih sayur ini, dah. Ya, terus amu makan sama apa, Dinda? Ah, di dapur masih aduh cabai rawit dan garam kok, dah. Apa-apa, deh. Ah, nanti nanti makan dengan garam dan cabai rawit itu... Hmm, nikmatnya luar biasa. Udah iyo. Waduh, padahal mau makan kemana ini? Aku ikut ya, ya. Eh, Kak Ariel. Gue sama Carla mau ngantri ini makanan buat Dindit. Kosian dia. Dia harus sering makan makanan yang enak. Iya, Pi. Makanya Carla juga mau ngasih coklat ini buat Dindit. Kalau Pak Pi, mau ngasih apa? Oh, ngasih apa, ya? Ah, Pi ngasih doa aja deh buat Dindit, ya. Kak Ariel, lu kok sekarang pelit sih? Kayak udah Faisal. Sini. Sini. Dek, jangan, Dek. Wah, aku tinggal dikit lagi loh, Dek. Emangnya, Pi mau ngajak tentu gadis kemana, sih? Ya, paling ke depan, makan basuh. Oh? Ampun, Dek. Ampun. Iya, iya, duitnya buat Dindit aja. Buat duit aja, ya. Ini lupa, anak-anak. Kenapa toh kalian pulangnya kok pada lari-lari begini? Gawat. Gosip di komplek tentang Kak Dindit udah gawat. Ayah, gawat gimana anak-anak? Ternyata, pas Dindit ulang tahun kemarin, kan dia kita belain abis-abisan. Dikiranya sama warga komplek, dia itu sakit keras dan butuh perhatian. Bukan itu aja, mereka juga mengira kalau Kak Dindit itu mau meninggal. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang Dinditnya mana? Di rumah Kong Erte. Hah? Hayu, Mame. Hayu. Ini ada makanan. Makasih ya buat Dindit. Nih, ini juga coklat buat Dindit. Ayo, ini ambo juga nih. Makita Jauh, aku bisa kasih cuma susu aja. Tapi jangan dibinum Makita Jauh, soalnya aku buat ini buat Dindit ya. Sudah ibu-ibu, selama ini ibu-ibu sudah salah paham. Di mana? Ayah Dindit, sini. Ini, ini coklat dari Carla. Eh Kidaus, salah paham apaan? Waduh Pak Ete, siapa yang menyebarkan gosip kalau Dindit sakit dan mau meninggal? Waduh, amit-amit. Ini Dindit nasehat walafiat. Tapi kan lu itu selalu aja ngebelain si Dindit, ya kan? Bahkan si Dindit jelas-jelas salah aja nih ya, masih aja ngebelain. Itu dia berarti, ini kesalahan saya. Kemarin itu Dindit ulang tahun. Jadi peraturan di rumah saya, siapa yang ulang tahun berarti dia mendapat hari kemerdekaannya. Alias tidak boleh dimarahin atau tidak boleh disuruh-suruh. Makanya saya membela Dindit waktu bapak-bapak sama ibu-ibu memarahin Dindit. Wah, ternyata begitu ceritanya. Lila udah berasa kayak anak tiri di rumah sendiri. Apa-apa? Oh, jadi cerita Dindit sakit terus mau meninggal itu nggak benar? Ya iya tuh nggak benar tuh. Carla sayang, ambil lagi tuh coklat buat Dindit. Siap, Mi. Siap nggak? Nggak bisa dong, ini udah jadi milik aku nggak bisa diambil lagi. Maap, 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 Mi. Itu sayur ambo juga balikin. Hayang nggak bisa mbak Desmita, sesuatu yang udah dikasih nggak bisa diminta lagi. Enggak, Tatyak. Ayah, saya nggak boleh. Hei, 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 hei. Siap, tarik kecil di studio. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka bikin gosip dan juga jangan suka percaya gosip. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.